Sampul Maut Jelit 15. Justru sifat-sifat jelek yang telah disebutkan itulah yang telah memindahkan cinta pemuda itu kepada si gadis itu, yang bukan saja lemah-lembut tetapi telah berhasil menolong jiwa si pemuda dari serangan Ciamhwa Gyoksyu Yeung Leng Gadungan. Dan dilihat dari sikap Tushokeng Tatkala itu, dapatlah ditafsirkan bahwa cinta Weibeng Yan telah mendapat sambutan yang sehangat-hangatnya dari pihak si gadis. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu, namun mereka dapat mendengar apa yang dikatakan oleh sorotan mati mereka masing-masing. Selagi berada dalam keadaan yang mesra itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa Pek Tiong Tian. Suko, si Jai Hanam sedang mendatangi bisik Tushokeng. Aku kira ia tidak akan berhasil menemukan tempat bersembunyi kita ini, sahut Weibeng Yan. Betul saja suara tertawa itu makin lama makin menjauh sehingga akhirnya tidak terdengar lagi, dan sebagai ganti suara tertawa itu kini terdengar suara tindakan kaki yang agaknya berhenti tidak jauh di depan mulut goa itu. Tushokeng lalu mengintip melalui satu lubang kecil. Siapa tanya Weibeng Yan berbisik? Siaw Sio Chia. Hah? Siaw Bia. Dia agaknya juga sedang mencari tempat berlindung, bagaimana jika kita ajak ia berlindung disini? Weibeng Yan berpikir sejenak dan menyaut. Baiklah. Mendengar persetujuan itu, Tushokeng segera memanggil Siaw Sio Chia. Bukan main kaget Siaw Bia mendengar namanya dipanggil orang, ia memang sedang melarikan diri dari kejaran Pek Tiong Tian. Siapa? Tanyanya sambil meneliti keadaan di sekitarnya. Di balik satu batu besar ia melihat Tushokeng melambai-lambaikan tangannya seraya berkata dengan suara rendah. Lekas bunyi disini. Sekonyong-konyong saja Siaw Bia jadi gusar melihat saingannya itu. Wanita liar bentaknya sambil melotot beringas. Mengapa kau tidak berpeluk-pelukan terus dalam lubang sesempit itu? Apakah kau ingin membanggakan bahwa kau telah berhasil merebut si pemuda Siaw Dari tanganku? Wibeng Yan jadi serba salah mendengar caci maki itu, ia lekas-lekas keluar dan turut berkata. Bia Moai, Tushokya dan aku dengan setulus hati ingin membantu, tetapi mengapa kau? Puih! Membantu Siaw Bia memotong gusar. Ketahuilah bahwa aku merasa jemuh melihat wajahmu maupun para si wanita cendil itu. Wibeng Yan betul-betul putus asa melihat sikap Siaw Bia yang sudah seperti orang kurang waras pikirannya itu. Yah, jika kau mengatakan demikian, sahutnya, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. Siaw Bia mengawasi sebentar, setelah itu ia meluda dan meninggalkan tempat itu. Tushokya lekas-lekas mengajak Wibeng Yan masuk lagi sambil menutupi mulut goa itu, dengan batu besar. Karena rasa cemburunya yang sudah meluap-luap, Siaw Bia berlari-lari ke dalam hutan tanpa menghiraukan segala sesuatu yang berada di samping atau di belakangnya. Ia baru terkejut ketika merasakan suatu cengkeraman menjamret pundak kirinya, hingga ia tidak lagi dapat bergerak. Siaw, siapa kau tanyanya cemas sambil terus merontah-rontah nekat, tetapi cengkeraman itu tidak mau terlepas. Anjing betina kecil, kata orang itu, kau ingin mengetahui aku ini siapa? Mendengar suara orang itu, mendadak Siaw Bia jadi menggigil ketakutan, karena ia sudah dapat mengenali bahwa suara yang pecah seperti kecer itu adalah suara Yew Leng Gadungan alias Pek Tiong Tian. Aku, aku mengetahui siapa, sebenarnya lo Ciam Pue. Sahutnya terputus-putus. Tetapi, Pek Tiong Tian yang sedang gusar telah diingusi oleh Tushokeng, sebetulnya ingin melampiaskan amarahnya itu kepada Siaw Bia, tetapi ketika mendengar kata tetapi, ia berusaha menahan perasaannya itu dan menanya. Tetapi apa? Meskipun aku telah melarikan diri, tetapi aku kira sekarang aku dapat membantu lo Ciam Puei jawab Siaw Biai. Percakapan itu dilakukan di tempat yang tidak beberapa jauh dari Gowa yang dipakai bersembunyi oleh Wai Beng Yan dan Tushokeng, hingga ucapan-ucapan dapat didengar dengan jelas sekali oleh kedua muda-mudi itu. Suko, bisik Tushokeng, lebih baik kita lekas-lekas keluar dari tempat persembunyian kita ini, aku khawatir Siaw Siocia membongkar rahasia kita. S.S.S.H.H.S.H.T.W.I. Beng Yan sambil menggeser mendekati mulut Gowa, kita harus berlaku tenang. Kecemasan Tushokeng memang sangat beralasan, bukankah jika Siaw Biai, yang karena ingin terhindar dari maut itu membeber rahasia tempat persembunyian mereka di dalam Gowa itu kepada Pek Tiong Tian, mereka pasti akan diganyang hacur? Kau ingin membantu aku terdengar? Pek Tiong Tian menanya Siaw Biai dengan suara mengejek. Tetapi sayang sekali aku tidak lagi dapat percaya kau. Aku bahkan tidak percaya kepada semua keluarga Siaw. Mengapa lo Ciam Puei beranggapan demikian? Tanya Siaw Biai yang sudah mulai agak tenang. Kau dan kakakmu, Siaw Cugiei adalah sama. Ialah bangsat-bangsat besar. Ha, ha, ha. Apakah kakakku pernah menipu lo Ciam Puei? Ha, ha, ha. Aku telah pergi ke pegunungan Tai Piat San, dan di luar lembah Yeung Lengkok aku telah dikerubuti oleh lima orang. Apa hubungannya peristiwa itu dengan kakakku? Karena salah satu daripada kelima bangsat itu adalah kakakmu, Siaw Cugiei, yang telah aku utus ke akhirat. He, 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 he. Siaw Biai jadi terbengong mendengar kakaknya telah dibunuh oleh Pek Tiong Tian. Kakaknya, yang semenjak ibu dan ayahnya meninggal dunia, telah memelihara serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Kau telah membunuh kakakku serunya lantang. Betul. Dan kau pun akan mati sekarang sahut Pek Tiong Tian sambil mengejek terus. Siaw Biai yang semula ingin memberitahukan tentang tempat bersembunyi Weibeng Yan dan Tushokeng, tiba-tiba jadi beringas ketika mengetahui bahwa Siaw Cugiei, orang satu-satunya yang sangat dicintai itu telah dibunuh dan diejek-ejek. Jahan Am bentaknya sambil tiba-tiba meronta dan berhasil melepaskan diri, setelah itu dengan sepenuh tenaga ia menyerang Pek Tiong Tian. Serangan yang dasyat serta mendadak itu ternyata menemui juga sasarannya. Pek Tiong Tian yang sedang tertawa berkakakan sekonyong-konyong terpental mundur terpukul dadanya. Ia tidak pernah menyangka Siaw Biai yang cantik menggairahkan itu memiliki ilmu lebih lihai daripada kakaknya sendiri. Terjangan tinju gadis itu membuatnya seolah-olah dihajar oleh palu baja. Kalau saja ia tidak keburu melancarkan seluruh tenaganya menahan damparan serangan itu, pasti ia sudah roboh tidak berdaya. Siaw Biai yang sudah dekat lagi-lagi menyerang dan menghujani jotosan-jotosan sambil sebentar-sebentar berusaha menotok jalan-jalan darah yang mematikan. Pek Tiong Tian berkelit, meloncat dan berusaha mendekati tanpa menghiraukan rasa sangat sakit di dadanya. Suatu ketika ia berhasil mencengkeram lagi pundak Siaw Biai dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menyerang ke arah dada, hingga gadis itu menjerit seram, tubuhnya terdorong mundur untuk kemudian terjerumus ke dalam jurang. Pek Tiong Tian yang telah mengerahkan seluruh tenaganya pun tiba-tiba terhuyung dan roboh di tanah akibat serangan Siaw Biai di dadanya tadi. Semua kejadian itu dapat didengar jelas sekali oleh Weibeng Yan dan Tu Shokeng. Mereka bergidik mendengar jeritan Siaw Biai barusan. Sumoai, bisik Weibeng Yan, kita harus membantu Siaw Shokia. Luka-luk kamu belum sembuh seluruhnya, sedangkan aku belum tentu dapat mengalahkan si Jahanam Shipek itu, sahutu Shokeng cemas, jalan satu-satunya untuk mengalahkan dia itu, adalah dengan menyeruduknya dan mati bersama-samanya. Weibeng Yan mengawasi paras gadis yang cerdik itu, ia harus mengakui bahwa tenaganya sudah banyak berkurang, lagi pula, dengan tulang betisnya yang masih belum sembuh seluruhnya, mana bisa ia melancarkan Tai Yang Sin jauh secara sempurna. Kita harus bersabar, bisik lagi Tu Shokeng sambil menghampiri batu penutup goa dan mengintip keluar, ternyata Pek Tiong Tian sudah tidak lagi berada di situ. Setelah menunggu lagi beberapa lamanya, suasana sudah mulai menjadi gelap, kecuali suara serangga-serangga dan desiran-desiran angin senja pegunungan Oeyesan, suasana di sekitarnya sunyi-senyap. Mereka belum berani keluar dari tempat persembunyian itu. Mereka bertekad bermalam di situ meskipun harus menderita kelaparan dan kehasan sangat semalam suntuk. Sumuai, kata Weibeng yang tak kata Fajar sudah menyingsing. Harap saja si Jahanam sudah berlalu dari daerah pegunungan Oeyesan ini. Aku yakin Jahanam itu tidak demikian mudah ingin meninggalkan daerah ini, sahutu Shokeng. Tetapi kita tidak dapat terus-menerus berdiam secara ini. Bagaimana kesehatanmu? Aku merasa tenaga serta semangatku telah pulih, Hanya tulang betisku masih memerlukan sedikit waktu lagi untuk menjadi semibuh seluruhnya. Kita akan naik ke atas puncak Cie Sin Hong, dapatkah kau lakukan itu? Mengapa justru naik ke atas? Bukankah kita harus mencari jalan keluar? Su Shokeng bersenyum manis dan menyaut. Si Jahanam tentu sedang menunggu di kaki puncak, Maka untuk menghindarkan diri dari cengkeramannya kita justru harus mengambil jalan naik ke atas. Bagus Rui Beng Yan, ayohlah kita berangkat sekarang. Perlahan-lahan Tushokeng mengerahkan tenaganya, kemudian dengan satu gentakan mendadak ia membetot batu besar yang menutupi mulut Gua Wa. Setelah meneliti keadaan di luar tetap aman, Ia lalu memberi isyarat kepada Wai Beng Yan untuk lekas-lekas keluar dan mengikutinya mendaki puncak itu. Dengan nafas tersengal-sengal akhirnya kedua muda-mudi itu berhasil mencapai puncak Cie Xie Hong. Suasana di tempat yang tinggi itu tenteram sekali. Justru ketenteraman itulah yang memaksa mereka untuk tidak berbicara dengan suara keras, karena khawatir kehadiran mereka di situ diketahui oleh Pek Tiong Tian. Sambil melepaskan lelahnya di atas rumput, Wai Beng Yan merasa cemas sekali telah gagal membunuh Pek Tiong Tian ilmu Tai Yang Sin Jiao. Setelah tenagaku pulih seluruhnya, dapatkah aku menewaskan Jai Hanam Shi Pek, itu demikian pikirnya. Suko, kata Tushokeng yang dapat melihat gelalisahan Wai Beng Yan itu, apa yang tengah kau pikirkan? Bukankah sekarang kau sudah bebas untuk membunuh musuh-musuh besar ayamu? Ye U Leng, guruku sudah meninggal dunia, Sahut Wai Beng Yan. Dan orang yang menyamar sebagai guruku pun telah terbuka kedoknya, tetapi, bagaimana aku tiba-tiba jadi kehilangan tenaga dalamku? Apa yang menyebabkan itu semua? Betapapun cerdiknya Tushokeng, ia tidak mungkin dapat menuduh bahwa O Losilah yang telah menyebabkan malapetaka itu, karena dari pengakuan si pemuda sendiri, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa tanpa Kakek Pincang itu, Nih Beng Yan mungkin sudah menjadi korban Cakarantai Yang Sin Jiao. Suko, akhirnya ia berkata, Meskipun tenagamu sudah banyak berkurang, tetapi aku yakin kau masih dapat menggempur Soat Hyes Yang Hiong. Percayalah. Mungkin kedua musuh ayahku itu masih dapat aku tewaskan. Aku hanya khawatir terhadap Pek Tiong Tian yang telah membuktikan bahwa ia dapat menahan Cakarantai Yang Sin Jiao. Tetapi aku meragukan jika ia pun mampu menahan Tok Dieng O E Ye Hong. Tetapi, aku kira tidak mudah untuk memperoleh benda itu. Kita akan mencari betapapun sukarnya. Yang harus kita kerjakan sekarang ialah mencari makanan dan air, kata Tushokeng sambil berbangkit dan mengajak Weibeng Yan pergi ke tempat yang banyak pohon-pohon besar. 29. Mereka masuk ke semak-semak dan untuk kegirangan mereka, belum lagi lama mencari, tiba-tiba tiga ekor kelinci meloncat. Secepat kilat Tushokeng menubruk dan berhasil menangkap dua ekor, tetapi ia sendiri terjerumus ke dalam suatu lubang kecil yang terkenang air. Sumo A Iser Weibeng Yan terkejut sambil menghampiri dan melihat Tushokeng sedang menikmati air yang menggenangi lubang itu. Suko, kata Tushokeng, peganglah dua ekor kelinci ini, aku akan mengambilkan air untukmu. Weibeng Yan lekas-lekas bertiarap dan memegang kedua kelinci yang diangsurkan Tushokeng lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya untuk kemudian dituang ke dalam mulut si pemuda. Setelah mereka puas menikmati matu air itu, Tushokeng segera meloncat dan dalam pakaiannya yang basah kuyuk itu potongan tubuhnya yang menggiuran jantung tampak jelas sekali. Weibeng Yan lekas-lekas membuka bajunya sendiri dan berkata, Sumo A Is, kerudungilah tubuhmu dengan bajuku ini. Tushokeng sambil bersenyum menerima saja tawaran itu. Terima kasih, Suko. Tetapi, dapatkah kau membuat tapi? Aku harus berusaha otomati kelaparan sahut Weibeng Yan yang segera berlalu untuk mencari kayu-kayu kering. Kemudian dengan menggosok-gosokkan satu kayu dengan kayu yang lain, ia berhasil membuat api unggun untuk memanggang kedua ekor kelinci itu. Tidak lama kemudian mereka sudah dengan lahap sekali menikmati daging binatang yang terkenal lezat serta halus itu. Daerah di sekitar puncak ini luas sekali, dan jika kita turun dari satu jalan yang terdapat di sini, aku kira kita takkan menjumpai Pek Tiong Tian, kata Weibeng Yan sambil mengunyah daging kelinci panggang. Baiklah, sahutu syokeng. Kita akan turun setelah makan. Sumoai, aku mendengar bahwa Tok Bengo Eyehang dan Cugantan masih tersimpan dalam kuil Cipo Syee di atas puncak Bieng Kengya yang letaknya di daerah pegunungan Gergo Taisan. Mengapa suko mengatakan sukar untuk memperoleh benda itu? Aku merasa sangsi jika pemimpin kuil itu sudi menyerahkan Tok Bengo Eyehang kepada kita. Kita coba saja. Begitulah, setelah menghabiskan kedua ekor daging kelinci itu tusokeng lalu mengembalikan baju Weibeng Yan, karena bajunya sendiri sudah hampir kering lagi. Mereka lalu turun dari puncak itu, dengan perut sudah diisi, dalam waktu yang singkat saja mereka sudah tiba di bawah untuk terus melanjutkan perjalanan ke pegunungan Gergo Taisan, tanpa diketahui oleh Pek Tiong Tian yang masih menunggu di suatu tempat yang bertentangan. Setelah menempuh jarak kira-kira seratus li, Weibeng Yan dan Tusokeng terkejut sekali tak kalah mendengar berita bahwa pemimpin kuil Cipo Syee, Bak Kiam Taiso telah ditewaskan oleh seseorang yang menopengi mukanya dengan selembar kain hitam. Menopengi mukanya tanya Weibeng Yan kaget. Mungkinkah orang itu? Orang itu pasti guru gandunganmu, Pek Tiong Tian sahutu syokeng tegas. Seperti telah kita lihat, si Jahanam belum memiliki benda itu. Dengan demikian Tok Bengo Eyehang dan Cugantan masih berada di dalam kuil Cipo Syee. Ayohlah kita lekas-lekas ke sana. Demikianlah mereka meneruskan lagi perjalanan mereka. Sepuluh hari telah lewat, dan mereka sudah berada di suatu desa yang terletak tidak beberapa jauh dari lereng gunung Gergo Taisan. Makin hari makin akrab saja pergaulan mereka, tetapi setiap mereka bermalam di suatu rumah penginapan, mereka selalu menyewa dua kamar sebelah-menyebelah. Begitupun malam itu, Weibeng Yan tidur sendiri dalam kamarnya. Di tengah malam yang sunyi dan dingin, tiba-tiba Weibeng Yan terjaga dari tidurnya. Peluh membasahi sekujur badannya, tetapi ia merasa mendadak tenaga serta semangatnya pulih kembali. Yang paling menggirangkan yalah, ia tidak lagi merasa apapun ketika membanting-banting kedua kakinya, tulang betisnya yang patah sudah sembuh. Karena rasa girangnya yang meluap-luap itulah ia jadi tidak bisa tidur lagi, tetapi mendadak ia merandek dapat mendengar sesuatu yang agak ganjil di atas kamarnya. Lekas-lekas ia meniup lilin dan menengadah sambil mendengari lagi. Apakah kau merasa yakin memang dia itu yang kita sedang cari demikian terdengar seseorang berbisik? Bercekat hati Weibeng Yan ketika mendengar suara yang parau serta sembar itu. Ia berusaha mengingat-ingat dan tiba-tiba telapak tangannya jadi berkeringat. Soat Hei Siang Hiong serunya tertahan. Lekas-lekas ia mengintip melalui celah-celah jendela dan dapat melihat bayangan dua orang yang baru saja meloncat turun dari atas atap dan tengah menghampiri kamar di seberang kamarnya sendiri. Betul saja kedua orang itu adalah kedua jahanam Soat Hei Siang Hiong yang bernama Suto Eng Lok dan Hoa Cheng Kin. Tadi aku dapat melihat dengan terang dan aku tidak melihat keliru sahut si Nenek Si Hua. Jika betul dia ini si gaitan baja tinju besi, aku betul-betul tidak mengerti kata Suto Eng Lok, bukankah ia selalu menyertai si Pin Chang? Mungkin mereka sudah bertempur dengan Pek Tiong Tian di kubil Cipo Siye. Dari pemilik rumah penginapan ini aku dapat keterangan bahwa di waktu ia datang di sini, ia sudah terluka parah. Ketika diserang demam katanya ia sering mengacau dan sebentar-sebentar menyebut Tok Beng Woye Hong. Apakah kemujizatan benda itu? Aku tidak ingin mengetahui kemujizatan benda itu, aku hanya ingin menewaskannya malam ini. Setelah berkata begitu, mereka lalu mengintip ke dalam kamar. Dari percakapan mereka itu, Woye Beng dan segera mengetahui bahwa orang yang ingin dibunuh oleh kedua Jahanam itu adalah Khou Kong Hu, yang diketahuinya sebagai seorang pendekar luhur dan telah melakukan banyak kebaikan di kalangan bulim. Aku harus mencegah perbuatan kedua Jahanam itu, pikirnya, di samping itu, inilah kesempatan yang terbaik untuk aku membalas dendam mayahku terhadap kedua musuh besarku ini. Perlahan-lahan ia membuka pintu kamarnya, dan begitu berada di luar, ia segera mengangkat tangan kanannya yang berjari seperti cakar burung Garuda dan B.U.N.G. Suto Eng Lok terpental sambil melepaskan jeritan seram, seluruh tubuhnya sudah terbakar oleh Tai Yang Sin Jiao. Hua Cheng Kin yang sangat cerdik dan licik masih keburu meloncat, hingga belum lagi Woye Beng dan keburu melancarkan ilmunya yang dasyat itu, ia sudah melarikan diri dan menghilang di tengah kegelapan malam. Suko, ada apa tanya Tushokeng yang sudah bangun mendengar suara jeritan Suto Eng Lok tadi? Siapakah orang yang kau tewaskan itu? Suto Eng Lok Sahut Woye Beng Yan Bang Gat, salah satu musuh besar ayahku, Soat Hei Xiang Hiong. Kau sudah dapat melancarkan Tai Yang Sin Jiao? Sudah. Sushokeng merasa girang sekali mendengar jawaban itu. Tetapi kita harus lekas-lekas berlalu dari sini. Mengapa kita tidak boleh menarik perhatian orang banyak atau rencana kita akan gagal? Mengapa kedua iblis ini berada di sini? Mereka ingin membunuh Hou Tai Hiyap yang sedang menderita luka parah dalam kamar ini, Sahut Woye Beng Yan sambil menghampiri pintu kamar. Mari kita tengok padanya sebelum kita berangkat. Baru saja Woye Beng Yan selesai berkata demikian, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan Hou Kong Hu sudah berada di hadapan mereka. Woye Xiang Hiong, kata si orang Shikou, mendadak mukanya yang memang sudah pucat jadi bertambah pucat saja ketika melihat mayat Suto Eng Lok, apakah kau yang telah membunuh Jahanam itu? Woye Beng Yan mengangguk dan berkata, Betul. Kedua Jahanam itu ingin membunuh Hou Tai Hiyap dan aku kebetulan dapat melihat mereka. Hou Kong Hu jadi terpaku sambil mengawasi mayat Suto Eng Lok. Woye Beng Yan, kata lagi Woye Beng Yan, ayohlah kita lekas-lekas berlalu dari sini agar tidak menarik perhatian orang. Marilah Sahut Hou Kong Hu. Woye Beng Yan segera mengangkat mayat Suto Eng Lok dan mendahului berlari keluar rumah penginapan itu diikuti oleh Tushokeng dan Hou Kong Hu. Setelah mengubur mayat Suto Eng Lok di suatu tempat yang terpencil, mereka lalu menjauhkan diri ke arah suatu hutan berlukar. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di suatu kuil tua yang terbengkalaikan dan hampir amruk. Di dalam kuil itulah mereka beristirahat sambil menantikan datangnya Fajar. Hou Tai Hiyap, kata Woye Beng Yan. Siapa yang telah melukaimu? Katanya kau sering mengacau dalam tidurmu. Siapa yang mengatakan demikian? Tanya Hou Kong Hu terperanjat. Si iblis wanita, Hua Cheng Kin. Apakah si iblis wanita itu juga yang telah menggempur Tai Hiyap? Tanya Tushokeng. Hou Kong Hu tidak lantas menyahut, ia berpikir sebentar dan ketika mengingat bahwa tidak ada salahnya untuk memberitahukan tentang peristiwa yang pernah terjadi di kuil Cipo Si Ye, ia lalu bercerita. Bagaimana Pak Tiong Tian yang telah menyamar sebagai Ye Uleng ingin merebut Tok Bengo Eye Hang dan Chu Gantan dari tangan Bak Kiam Tai Su? Bagaimana ia sendiri telah dilukai oleh Jiculok Gadungan yang telah ditipu oleh O Losi dan dibawa ke suatu tempat di dekat mulut lembah Ye Ulengkok? Kita justru sedang menuju ke kuil tersebut, kata Woye Beng Yan setelah mendengar seluruh kisah itu. Apakah kiranya Tok Bengo Eye Hang masih berada dalam kuil itu? Si Oh Hiyap ingin mengambil benda mujizat itu tanya Hou Kong Hu heran. Untuk apakah? Untuk membunuh Pak Tiong Tian. Membunuh si Jai Hanam Si Pek dengan Tok Bengo Eye Hang. Bukankah Si Oh Hiyap memiliki ilmu yang dahsyat? Tenaga dalam ku baru saja pulih kembali, sedangkan tulang betis ku baru saja sembuh, kalau tidak pasti Pak Tiong Tian telah tewas di keremus Tai Yang Sin Jiao. Apa yang telah terjadi dengan tenaga dalam Si Oh Hiyap? Mengapa tulang betismu? Aku sendiri tidak mengetahui mengapa tiba-tiba aku jadi kehilangan tenaga dalam ku, sehingga waktu aku meloncat turun dari suatu tempat yang tidak beberapa tinggi, tulang betis ku patah. Hou Kong Hu jadi terbengong, karena ia adalah orang satu-satunya yang mengetahui mengapa pemuda itu tiba-tiba kehilangan tenaga serta semangatnya. Ia jadi serba salah, apakah ia harus memberitahukan siasat busuk Oh Wallo Si? Jika ia, ia mengkhianati saudara angkatnya. Jika tidak, si pemuda yang beratak luhur, yang baru saja kemarin malam menolong jiwanya dari cengkeraman Soat Hei Xiang Hiong, pasti akan mengalami lagi penderitaan yang terlebih hebat dari serangan racun yang berada dalam sampul nomor satu itu. Lama juga mereka bertiga tidak berbicara. Tetapi tiba-tiba Weibeng yang merogoh sakunya dan mengeluarkan satu sampul surat seraya kerkata. Sebelum aku masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok, kakek O pernah memberikan aku tiga sampul surat dengan pesan agar aku baru membuka ketiga sampul itu setelah berhasil membunuh musuh-musuh ayahku. Aku telah membuka sampul nomor satu ketika membunuh Yeung Lengkok Hai, dan aku kira sudah tiba saat untuk membuka sampul yang kedua ini, setelah aku kemarin membunuh Su Tuan Lengkok. Butiran-butiran peluh dingin menghias dahi Hong Kong Hu, tubuhnya agak bergemetar. Ia bergidik ketika membayangi betapa para luka yang akan dialami oleh pemuda itu kelak. Ia merasa yakin betul jika Weibeng yang membuka sampul yang kedua itu, setelah lewat delapan hari, tenaga dalam pemuda itu akan menghilang lagi dan, jika sampul yang ketiga, yang berisikan racun terhebat dibuka, pembuluh-pembuluh darah Weibeng yang akan putus seluruhnya dan ia akan tewas karena kehabisan tenaga. Menurut aturan yang lazimnya berlaku, Hong Kong Hu sebagai saudara angkat O Los yang telah bersumpah untuk sehidup semati dengannya, harus menganggap Weibeng yang sebagai musuhnya juga, tetapi Hong Kong Hu tidak bisa menuruti saja aturan itu. Ia tidak tega melihat Weibeng yang mati meleras. Maka ketika melihat Weibeng yang sudah ingin membuka sampulnya yang kedua itu, lekas-lekas ia berkata untuk mencegah. Weibeng yang menoleh ke arah Hong Kong Hu sambil menunda sampul itu. Ia merasa agak heran melihat sikap Hong Kong Hu yang tidak sewajar tadi itu. Ada apa Tai Hiap memanggil aku tanyanya? Weibeng yang menoleh ke arah Hong Kong Hu sambil menunda sampul itu. Nada dengan penuh keraguan-keraguan itu membuat Tushokeng melirik. Semenjak melihat butiran-butiran peluh didahi si orang Shihou tadi, ia memang sudah merasa curiga. Maka dengan ucapan yang hati-hati sekali ia lalu berkata, Hou Tai Hiap, mengapa kau tiba-tiba jadi demikian? Dan gelisah Hong Kong Hu tidak bisa menyahut, ia tampaknya gugup sekali. Bolehkah aku mengajukan suatu pertanyaan yang mungkin tidak enak didengar oleh Tai Hiap? Tanya lagi Tushokeng. Pertanyaan apakah yang mungkin tidak enak? Tanya Weibeng yang heran. Aku tidak berkeberatan untuk mendengar pertanyaanmu itu, sahut Hong Kong Hu. Wei Koko telah memberitahukan padaku bahwa kau adalah seorang yang berbudiluhur dan kesatia, tetapi mengapa kau sekarang agaknya ragu-ragu? Kau agaknya menyembunyikan sesuatu dari kita, kata Tushokeng tanpa terdeng aling-aling. Aai. Metu Tushokeng siat tajam sekali kata Hong Kong Hu sungguh-sungguh sambil menoleh ke arah Weibeng yang dan melanjutkan. Wei Syohyap, jika aku harus menceritakan satu persatu, aku akan dicap sebagai pengkhianat. Aku memang ingin meminta dengan sangat agar kau tidak membuka sampul surat yang kedua itu. Mengapa tanya Weibeng yang? Aku tidak dapat memberitahukan mengapa, tetapi jika kau dapat menyanggupi permintaanku itu, aku sangat her. Terima kasih. Apakah surat di dalam sampul ini akan memerintahkan aku untuk melakukan suatu perbuatan yang terkutuk? Aku tidak tahu apa yang tertera dalam surat itu, aku hanya minta kau tidak membuka sampul pemberian Oulosi. Tetapi mengapa? Ya, mengapa Hou Tai Hiap? Aku pun ingin mengetahui Tushokeng ikut mendesat. Hou Kong Su menundukkan kepalanya dan tidak lantas menyaut. Hou Tai Hiap, kata Weibeng dan Oulosi Ampue adalah seorang sahabatku yang merupakan juga saudara sekandungku. Apakah aku harus membangkang terhadap permintaannya agar aku membuka satu dari ketiga sampul ini setelah aku berhasil membunuh seorang musuh ayahku? Weis Yoh Hiap, jika Oulosi kau berada di sini dan mengetahui bahwa kau telah menolong aku, dia pasti akan mengambil kembali kedua sampul itu. Tetapi, mengapa? Karena kau telah diberikannya tiga sampul maut. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Hou Kong Hu menjerit seram dan roboh. Cepat luar biasa Weibeng dan meloncat keluar kuil dan masih dapat melihat satu bayangan berkelebat dengan gerakan yang pesat, yang dalam beberapa detik saja telah meninggalkannya jauh sekali. Ia mengejar, namun setelah mengejar kira-kira satu li jauhnya, di suatu pengkolan bayangan itu menghilang. Ia mengejar lagi tetapi bayangan itu sudah entah kemana larinya, maka dengan perasaan kecewa ia lalu berlari balik. Setibanya di kuil yang hampir runtuh tadi, ia melihat para stu syokeng sudah berubah sedangkan Hou Kong Hu menggeletak di tanah. Sumoai, bagaimana keadaan Hou Tai Hiap tanyanya cemas. Ia sudah tewas sahut si gadis sedih. Mati. Ya. Ia tewas diserang oleh senjata rahasia. Apakah kau mengenal siapa orang yang telah menyerangnya tadi? Tidak. Ilmu meringankan tubuhnya lihai sekali sehingga aku kehilangan jejaknya di tempat yang agak gelap. Su Syokeng mencabut satu benda yang menancap di punggung Hou Kong Hou sedalam 10 cm. Benda inilah yang telah membunuh Hou Tai Hiap katanya sambil mengangsurkan sebuah jerum yang sudah agak berkarat. Jahanam bentak Weibeng Yan setelah mengenali jerum itu. Su Ko kenalkah orang yang telah menyerang itu? Orang yang keji itu adalah Hua Cheng Kin, salah satu dari kedua soat Hei Xiang Hiong. Bagaimana kau mengetahui hal itu? Benda yang kau pegang itu adalah senjata rahasia yang terkenal dengan nama Yan Peng Tok Bong, yang telah merenggut jiwa ayahku. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Su Ko, kau adalah seorang yang jujur, dan selalu mengurus segala sesuatu dengan ketulusan hati. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan orang berhati palsu terlalu mementingkan diri sendiri. Lalu, apakah tidak mungkin karena khawatir rahasianya terbongkar, Awolo Chiam Puei lalu mempergunakan senjata rahasia ini untuk membunuh Hou Tai Hiap? Weibeng Yan bersenyum mendengar kesimpulan yang agaknya masuk di akal juga itu. Sumo Ai, katanya, pendapatmu itu beralasan, tetapi jika kau mengatakan bahwa Awolo Si bermaksud menganiaya aku, aku tidak dapat percaya. Mengapa tidak? Karena untuk membunuh aku, Awolo Chiam Puei hanya perlu memberikan aku petunjuk-petunjuk keliru dan memberikan aku satu lentera kertas yang bentuknya tidak disukai oleh guruku Ji Culok dan aku sudah mati dua tahun lebih yang lalu. Su Shokeng jadi bungkam mendengar keterangan itu. Sejenak kemudian parasnya tiba-tiba berubah kaget. Suko serunya, apakah kau tahu siapakah yang telah membunuh seluruh keluarga aku? Tidak sahut Weibeng Yan terkejut melihat paras gadis itu yang tiba-tiba jadi beringas. Mengapa kau menanyakan demikian? Karena aku sudah mengetahui. Siapa? Ye U Leng Gandungan, Pek Tiong Tian. Siapa yang mengatakan demikian? Tsu Shokeng atau Kiyosu Yien, Putri Kiyowit, menunjuk ke arah mayat Hou Kong Hu dan berkata, Dialah yang telah memberitahukan. Tanda seru. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Tsu Shokeng melanjutkan, Hou Tai Hiap dengan nada suara yang menyayatkan sekali telah meratap. Apa ratap? Tanya Weibeng Yan bernapsu. Hou Sikotu Shokeng mengulangi kata-kata Hou Kong Hu tadi, Jika si Jahanam Pek Tiong Tian tidak dibasmi, Arwah Kuit sekeluarga akan penasaran sekali, A.A.I. Kiyo Jiko. Weibeng Yan menggertak giginya mengetahui Pek Tiong Tian juga telah membunuh seluruh keluarga sumuainya. Didengar dari panggilannya Kiyo Jiko, Katanya Sengit, Hou Tai Hiap dan Hou Lo Chiam Pue adalah saudara-saudara angkat ayahmu. Maka dengan itu pula kau harus mendengar peringatan Hou Tai Hiap untuk tidak membuka sampul surat pemberian si kakek Owi Tsu Shokeng menekankan permintaan Hou Kong Hu. Sumuai, mengapa kau begitu keras kepala? Masakan dalam sampul yang setipis ini tersimpan senjata rahasia untuk menganiayaku? Tetapi apa salahnya jika kau memperhatikan peringatan Hou Tai Hiap? Baiklah sahut Weibeng Yan kewalahan. Dengan jawaban itu, ia bermaksud membuka juga sampul surat itu jika Tsu Shokeng tidak berada di dekatnya, karena di samping ingin mengetahui isi surat, ia tidak mau melanggar janjinya terhadap si kakek Lin Chang. Ia masukin lagi suratnya itu dan segera menggali sebuah lubang untuk mengubur jenazah Hou Kong Hu. Baru saja selesai melakukan itu semua, tiba-tiba hujan turun yang seolah-olah ingin turut mengunjuk rasa belasung kawanya atas tewasnya Hou Kong Hu. Terpaksa mereka harus menunggu berhentinya hujan di dalam kuil bobrok itu. Sumuai, kata Weibeng Yan, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita ke kuil Cipo Si Ye, bagaimana jika kita mengejar Hua Cheng Kin dulu? Ya, nenek itu dululah yang harus kita gempur sahutu Shokeng. Setelah menunggu lagi sekian lamanya, barulah hujan meredah, mereka segera mengejar ke arah larinya Hua Cheng Kin tadi. Mereka tidak menjumpai siapapun sepanjang jarak 20 li, hanya di permukaan tanah yang agak basah karena air hujan tampak jejak-jejak kaki. Di antara satu jejak dan jejak kaki yang lain jaraknya kira-kira hampir 2 meter. Yang aneh ialah, di samping bekas jejak-jejak kaki itu terlihat juga tanda bekas sodokan, kayu atau tongkat. Suko, kata Tushokeng sambil menghentikan larinya, apakah Hua Cheng Kin memakai tongkat? Betul sahutu Weibeng Yan sambil menunjuk ke arah jejak-jejak kaki di tanah itu. Aku baru ingat memang si nenek Jahanam selalu membawa tongkat. Melihat jejak kakinya yang masih segar ini, aku yakin kita masih keburu mengejarnya sekarang. Tushokeng mengawasi permukaan tanah dan meneliti dengan cermat. Sumoai, ayolah kata Weibeng Yan sambil membetut tangan gadis itu. Nanti dulu Tushokeng menjegah. Hua Cheng Kin terkenal sebagai iblis keji, ia sudah memperhitungkan bahwa ia akan kita kejar, maka ia telah meninggalkan tanda-tanda bekas kaki dan ujung tongkatnya ini ia sengaja menunjukkan kepada kita kemana ia telah melarikan diri. Apakah kau menganggap Jahanam itu tengah memasang perangkap? Itu sudah jelas, jika kita mengejar terus, di suatu tempat kita akan dibokong dan dibinasakan dalam perangkapnya. Tetapi inilah kesempatan terbaik untuk membalas dendam mayahku. Kita harus mengejar. Aku hanya memperingatkan agar kita berlaku hati-hati. Ayolah. Mereka segera mengikuti jejak kaki itu, setelah berlari kira-kira satu li, dari kejauhan tampak sebuah rumah gedung besar yang dilingkari oleh tembok setinggi hampir dua meter. Gedung itu terletak di tempat yang terpencil sekali dan agaknya sudah ditelantarkan, yang ganjil yalah, bekas-bekas telapak kaki justru menuju ke arah rumah gedung itu. Wee Beng Yan yakin bahwa tenaga dalamnya sudah pulih kembali, dengan demikian ia dapat melancarkan tayang sinjau dengan sempurna, maka dengan berani ia lalu mengajak Tushokeng menghampiri pintu gedung tersebut yang tertutup rapat. Dengan cermat mereka memeriksa keadaan di sekitarnya. Apakah di dalam gedung sudah menunggu orang-orang lihai undangan Hua Cheng Kin tanya Tushokeng perlahan. Kita lihat saja sahut Wee Beng Yan sambil tiba-tiba mengetuk kedua belah daun pintu rumah itu. Tetapi setelah beberapa kali mengetuk dan memanggil-manggil, dari dalam tidak terdengar suara sahutan apapun. Tushokeng memutar gagang pintu dan ternyata pintu itu tidak dikunci. Segala sesuatu yang berada di dalam pun agaknya sudah ditelantarkan. Mereka segera melangkah masuk dan melihat semua jendela dan pintu depan gedung itu juga tertutup rapat. Hei, seru Wee Beng Yan lantang, apakah tidak ada orang-orang dalam gedung ini? Dan ketika masih tidak mendengar suara sahutan, ia segera mengangkat tangannya dan menyerang ke arah pintu, tiba-tiba. Saja kedua daun pintu itu roboh sambil menerbitkan suara gaduh. Namun masih tidak tampak ada orang keluar dari rumah itu. Dengan hati-hati sekali mereka lalu menghampiri untuk melongok ke dalam, keadaan di situ ternyata teratur rapih dan lantainya berkilat dan tidak terdapat abu sedikitpun. Suatu bukti bahwa rumah gedung itu ada penghuninya. Heran kata Wee Beng Yan. Kemana perginya penghuni rumah ini? Perlahan-lahan mereka bertindak masuk ke dalam ruangan depan rumah itu, di kedua tembok yang kiri dan kanan dalam ruangan itu terdapat pintu. Sumoai, bisik Wee Beng Yan. Kau masuk dari pintu yang sebelah kiri sedangkan akan masuk dari pintu yang di sebelah kanan, beri isyarat jika kau melihat ada orang di sana. Su Ko, gedung besar ini merupakan teka teki, mungkin suatu jebakan, kita harus menyelidiki dan menggempur musuh bersama-sama. Mengapa kau justru mengambil siasat ini? Karena aku khawatir si Jai Hanam dapat melarikan diri dari pintu yang di sebelah kiri itu. Su Shokeng Yang mengira Wee Beng Yan ingin mengurung musuh, menuruti saja permintaan itu. Ia tidak mengetahui bahwa pemuda itu mempunyai suatu maksud tertentu, ialah untuk sementara berada sendirian dan membuka sampul pemberian Oulosi yang kedua. Maka begitu melihat Wee Beng Yan sudah berjalan ke arah pintu di sebelah kanan, ia pun segera menghampiri pintu yang di sebelah kiri. 30. Dengan satu dorongan enteng saja Wee Beng Yan berhasil membuka pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Ia segera masuk ke dalam ruangan samping, dari situ ia melihat serambih yang panjang sekali, yang menjurus ke bagian belakang rumah gedung itu. Keadaan tetap sunyi senyap, tidak tampak satu orang pun. Ia bersenyum girang dan mengeluarkan sampul Oulosi yang kedua tetapi baru saja ingin membeset sampul itu, sekonyong-konyong ia dibikin kaget oleh berkelebatnya satu bayangan di ujung serambih yang panjang itu. Hei berhenti sebentar bentaknya sambil memasukkan kembali sampul suratnya dan mengejar orang itu yang mendadak membuka pintu dan menghilang di ujung serambih. Ia mengejar terus dan tiba di suatu taman bunga, dari situ ia dapat melihat satu ruangan besar yang bagian tengah-tengahnya digantungi selembar papan merek. Ruangan untuk berlatih silat. Justru keruangan itulah orang yang dikejarnya tadi menghilang. Ia menunggu sambil meneliti keseluruh ruangan itu. Tiba-tiba tampak orang itu berlari mendatangi ke arahnya. Orang yang mengejar orang itu ternyata tushokeng. Orang itu agaknya menjadi nekat ketika mengetahui ia tidak lagi dapat melarikan diri. Ia mencabut goloknya dan menyerang tushokeng. Hei, siapa kau tanya weibeng yang gusar. Orang itu tidak menghiraukan, ia menyerang terus, sehingga tushokeng jadi sibuk mengegosi bacokan-bacokan golok yang ganas itu. Ternyata orang itu bukan tandingan si gadis itu, karena baru saja pertarungan berlangsung beberapa jurus. Ia mendadak terhuyung terpukul kepalanya, dan ketika tushokeng. Meloncat ke depan dengan jurus yun kiaw peng, awan gelap meliputi angkasa, goloknya yang besar itu dapat direbut oleh gadis itu. Weibeng yang kagum sekali melihat kelincahan sumoainya itu. Hebat serunya tanpa terasa. Serentak dengan itu, terdengar suara tertawa berkakakan yang menegakkan bulu Roma, dan sekejap saja tiga orang yang rata-rata sudah berusia 50 tahun sudah berada dalam ruangan untuk berlatih silat itu. Weibeng yang mengawasi ketiga orang yang baru datang itu, yang sudah berjalan menghampiri secara berdampingan. Yang di tengah berkulit muka kuning, kedua matanya bersinar tajam dan mengenakan pakaian yang indah sekali. Dengan tubuhnya yang tinggi besar serta tegap, ia tampaknya gagah sekali. Yang di sebelah kiri berwajah tampan, juga bertubuh tinggi besar dan bersenjata sebilah pedang hitam yang panjangnya 1 meter lebih. Yang di sebelah kanan bertubuh pendek tetapi kuat tegap seperti seorang jago yudo. Dari cahaya wajahnya, orang dapat segera melihat bahwa ia memiliki ilmu tenaga dalam yang lihai sekali. Weibeng dan belum pernah melihat ketiga orang itu, begitu pun tushokeng, tetapi dari wajah-wajah yang telah dilihat itu mereka. Segera dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiga orang itu bukanlah orang-orang yang jahat. Begitu berada cukup dekat, tanpa mengatakan apapun orang yang berada di sebelah kiri tiba-tiba meloncat dan menyabetkan pedangnya ke arah Weibeng dan. Dengan serentak Weibeng dan dan tushokeng meloncat mundur mengelakan sabetan pedang yang dasyat itu. Tai hiap seru Weibeng dan sambil menghunus pedangnya sendiri, kedatangan kita di sini yalah untuk menjumpai tuan rumah di sini. Orang itu agaknya kagum sekali melihat gerakan kedua muda-mudi itu, tetapi dengan gusar ia membentak. Apakah untuk menjumpai tuan rumah, kalian harus mendobrak pintu rumah ini? Baru saja Weibeng yang ingin menjelaskan mengapa ia mendohrak pintu rumah itu, sekonyong-konyong orang itu telah menyerang lagi. Maka terpaksa ia menangkis. T.I.N.G. Kedua pedang itu beradu di udara dan menggetarkan yang menyerang maupun yang diserang. Hei, bentak orang itu, pedang apakah yang kau pergunakan itu? Tentu saja pedang Kutai Kiam, sahut Weibeng-yan, pernahkah kau melihat lain pedang yang berwarna seperti pedang ini? Kutai Kiam, apakah kau memperoleh pedang itu dari Soat Hei Siyang-hiyong? Dari Wei Tanwi, tanda seru, yang telah dibunuh secara keji oleh Soat Hei Siyang-hiyong. Justru kedatanganku di sini ialah untuk membekuk jahannam itu. Ada hubungan apa Wei Tanwi dengan kau sendiri? Beliau ayahku. A.A.I. Tidak punya na Wei Tai Hiap mempunyai seorang putra segagahmu ini. Kau kenal ayahku? Kita bukan saja kenal, tetapi ayahmu adalah saudara angkat kita yang keempat.